Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ayu Sumsel. Ratusan calon pelamar CPNS mendatangi kantor pos Palembang di Jalan Merdeka untuk mendapatkan elektronik materai. Pasalnya, dari aplikasi yang tersedia sudah tidak bisa diakses. Kantor pos Palembang di Jalan Merdeka dipadati calon pelamar CPNS. Kedatangan mereka untuk mendapatkan elektronik materai sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai CPNS. Meski sudah mengantri, namun elektronik materai tidak bisa didapatkan lantaran terjadi kendala di server peruri. Untuk menjaga ketertiban PT. POS Indonesia menyiapkan nomor antrian dan formulir, agar bila server peruri sudah bisa diakses akan dilayani sesuai antrian yang ada. Terjadinya kendala ini bukan dari internal kami, tapi memang dari servernya peruri. Untuk menanggulang itu, untuk menjaga ketertiban, yang pertama kita sudah memberikan nomor antrian untuk pembelian, yang kedua kita juga memberikan formulir untuk ditulis nama dan email dan keterangannya, sehingga ketika nanti servernya dari peruri sudah bisa kami akses, maka antrian itu akan dimulai dalam pembelian layanan e-materai. Ana, salah seorang calon pelamar CPNS mengaku, ikut mengantri di kantor POS sejak pagi. Namun dirinya tetap tidak mendapatkan nomor antrian dan harus mengulang besok harinya. Membeludaknya pelamar CPNS untuk mendapatkan elektronik materai di kantor POS ini sudah terjadi beberapa hari terakhir, lantaran di aplikasi yang ada sudah tidak bisa diakses. Dari Palembang, Bambayirawan Aijus, melaporkan.